Dalam rekaman video terlihat tim Subdip Jatandras di Reskrimum Polda Metro Jaya mengiring pelaku keluar dari Kelab Malam. Polisi menangkap pengedar uang palsu yang bereaksi di wilayah Bojongsari, Kota Depok. Salah satu pelaku ditangkap saat sedang dugem di Kelab Malam. Pelaku ditangkap setelah pihaknya mendapatkan laporan adanya aktivitas mencurigakan yang dilakukan oleh pelaku di rumah kontrakannya di Bojongsari, Bogor, Jawa Barat. Kedua pelaku yakni AT dan FC berbagi peran dalam menjalankan aksinya. Di antaranya kedua pelaku ada yang berperan mencetak uang palsu dan ada yang mengedarkan. Dari hasil penangkapan, Rovan mengatakan pihaknya telah menyita beberapa barang bukti. Di antaranya uang palsu pecahan 100 ribu sebanyak 2.100 lembar. Uang palsu sebanyak 100 ribu sebanyak 92 lembar yang sudah siap edar. Tak hanya itu sejumlah barang bukti lain seperti berupa barang elektronik seperti laptop, printer, hingga label bank berhasil diamankan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.